Oke, suga meraukannya konjauk bali menek piwulang fitu, LSU, tulung tinulung dari misnata ingin bintan menikah, misnata badai ngajar piwulang tulung tinulung dalam bahasa Indonesia tolong menolong tolong menolong tujuan pembelajarannya yaitu memahami dongeng fabel bertema tolong menolong tulung tinulung dia tahu, kalau tolong menolong fabel, fabel ini apa ini? fabel ini adalah cerita yang tokohnya tokoh paragang yaitu kewan jadi sebenarnya hewan tidak bisa bicara tapi karena manusia itu punya imajinasi, kemudian dia menulis dia terciptalah kapal ini jadi cerita yang isinya tokohnya ini adalah hewan yang dibuat seolah-olah bisa bertindak seperti manusia bisa ngomong bisa membantu dan sebagainya yuk tolong menolong atau tulung tinulung misnata punya cerita gateno cerita ingi soriki ira-iranya yaitu manuk karo semut misnata bacaan dulu ya ono semut kacemblong yang tumbang semut semut pengok-pengok jaluk tulung kacarito ono manuk mabur yang juhur tumbang diwite manuk bingung caranya nolongi semut amarga manuk semut numpaeng godong jadi setelahnya numpaeng godong naik dikodong 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 manuk ngeret godong tekan pinggir dundang manuk seneng bisa nolongi semut semut ngucap pake madernuun maran manuk pinuju semut laku-laku ngalas ono wang arp mimba manuk kan wagi mencok ing wit manuk orang ngerti dewe arp ditembak uang semut sing meruh banjurnya keiwong iku semut banjurnya kot sikilewong iku manuk selamat sekop beboyo manuk madernuun marang semut semut seneng pisok senten nulungi manuk nah jadi ceritanya teman-teman ada semut yang terjebur di kolam bagai kan ini ya teman-teman ya kalau kita itu kayak laut itu kan luas semut itu kolam bak mandi kita itu juga merupakan laut bagi dia ya kalau ini diceritakan lumbang lumbang ini semacam kolam ya kolam bisa kalau aliran sungai yang bisa bisa nah dia terjatuh kecemplung dia bengok-bengok teriak minta tolong kemudian ada burung ya ada burung terbang di atas kolam itu tapi burung ini juga tidak bisa renang teman-teman orai song langi ngelangi itu renang orai song langi tapi dia punya niat untuk menolong dan akhirnya dengan caranya burung sendiri dia mengambil godong godong daun yang mengambil daun selai kemudian melemparkannya meletakkannya untuk semut ya jadi kalau manusia itu ya dikasih pelambung lah begitu ya kemudian setelah itu tidak ditinggal begitu saja sama si burung tapi burung tetap menolong sampai akhir dia geret geret itu menari daun itu sampai tinggir kolam dan akhirnya semut yang hampir mati tenggulan tadi teman-teman bisa selamat karena pertolongan dan bantuan dari di burung tak lupa manuk juga senang bisa menolongi semua jadi ketika menolong itu ada rasa senang dalam diri kita ya kita bisa bermanfaat kita bisa berguna buat orang lain semut mengucap pakai maturnungun kalau sudah ditolong berarti kita harus mengucapkan terima kasih bersyukur karena kita telah ditolong akhirnya teman-teman si lucu semut laku-laku yang alas alas itu bisa wono juga bisa itu hut dia lihat ada orang yang bawa kenapa mau nembak si burung burungnya tidak tahu kalau mau ditembak yang namanya bertengger di pohon dia tidak sadar kalau mau ditembak tapi semut lihat semut ini badannya kecil tapi dia mau membantu resikonya apa resikonya kalau semut ini sampai keinjek sama orang dia bisa mati keinjek tapi dia tetap dengan niatnya dia mau membantu tapi dia juga mikir aku mau bisa bantu apa tapi dia juga akhirnya tahu aku bisa lakukan sesuatu untuk menolong burung semut banjir nyokot jadi menggigit kaki orang itu jadi ketika mau diarahkan mau ditembak belum sampai mau nembak kakinya dicokot sama semut digigit sama semut akhirnya sampai apa namanya tidak tepat sesaran tidak tepat ke burung kemudian mendengar tembakan itu dan akhirnya dia bisa terbang melarikan kirinya bebas jadi Manuk selamat cokok Beboyo Beboyo itu bahaya tak lupa Manuk yang ucap pake matur menungun jadi kaki tolong juga bilang terima kasih semut senang bisa gendeng nyolongi Manuk jadi teman-teman diajarkan bahwa dari cerita juga yang ini kita harus tolong menolong ya tolong menolong gak hanya tolong menolong sama sama manusia tapi juga sama hewan sama tumbuhan oh kalau lihat ada hewan yang dipengen jalan perutnya kecil banget seperti belum makan bagaimana cara kita ngasih makan gak langsung dunsir itu gak jangan ya kemudian tahu nih ada tumbuhan yang layu oh bagaimana kita menolongnya dengan menirami memberi pupuk ya karena kita percaya bahwa jika kita menolong suatu saat nanti kalau kita butuh pertolongan juga pasti akan ada yang menolong tapi ingat menolong tidak harus mikir pamrih ya gak harus mikir imbalan tapi menolong itu juga harus dengan ikhlas hati ya karena kita gak tahu keadaan kan teman-teman siapa tahu hari ini kita menolong besok kita harus ditolong ya karena itu hidup harus saling tolong menolong tulung tinulung ini bengok-bengok tadi berteriak itu awal ini sudah jelaskan tadi ya kemudian namu aku tiulang becek yang dongeng manuk karo semut dongeng manuk karo semut yang diur mau isinya tiulang tulung tinulung jadi tolong menolong atrangane koyom makini laliko semut kecemblong gelagepen gelagepen itu ya hampir tenggelam gitu ya amarga orang bisong langi langi itu berenang manuk kurungu bengok semut banjur cekat-ceket jadi cekat-ceket itu cepat-cepet ke sumber suara untuk menolong menenan pas manuk lagi enak-enak mencok yang di bedel uang di bedel itu ditembak si kilewong si meh bedel mau pemburunya tadi dicokat karo semut dan paket ban bedile meleset manuk orasidok ke bedel banjur mampur jadi wiwiti wiwitannya jadi awalnya manuk nulungi semut banjur gendenan semut nulungi manuk jadi saling tolong menolong saling tolong menolong itu bisa dilawan dimana saja dan dengan siapa saja piwulang bece sokot dongeng tulung tinulung jadi tolong menolong ini adalah pelajaran baik yang bisa kita contoh seperti tadi gendenan nulungi tulung tinulung ikut tum minta bece seng budu git dirul nomor loro ojo sembrono jangan jangan apa ya ojo sembrono ojo sembrono ya istilahnya kalau harus sesuai dengan tempatnya itu ya teman-teman ya ini kan sembrono karena semut kepleset yang lumbang jadi semut ini terpleset di lumbang karena awalnya dia itu sebenarnya memang baru jalan-jalan di situ main-main di situ jadi jangan sembrono sembrono enggak boleh sembrono dolanan yang papan kan membayani jadi kita tahu tempat itu membahayakan jangan pakai main-main malah ada ya teman-teman kenapa bisa seperti itu ada yang tahu kalau itu jalan raya jalan raya itu juga istilahnya dilewati mobil motor bahkan trek juga tapi malah ada yang selfie di situ kalau melihat itu kok bisa sembrono jangan ditiru yang seperti itu jangan untuk konten hanya untuk bermain terus kemudian membahayakan diri itu jangan nomor telu gue rukun semut lan mana dolane bareng lan oratau patidon patidon itu bertengkar yang dwe pangan dipangan berbarengan jadi dia rukun ketika punya makanan dibagi bersama-sama panggap sasmita utawa pangerten jadi pangerten pangerten itu meskipun teman kita tidak bilang minta tolong mama kita tidak bilang tolong tapi kita punya rasa pengertian dan peduli oh aku harus membantu oh aku harus tahu nih saatnya aku untuk membantu nah itu kemudian nomor lima maturnungun ucapan kesebut jadi tondol luhur yang budi jadi budi yang baik berbudi baik budi pekerti yang baik itu makasih bilang makasih ya diberi bilang makasih melakukan kesalahan minta maaf ya semut ditolongi mana ya ngucap syukur mana ya maturnungun ditolongi semut jadi ini sama-sama berterima kasih amargo maturnungun bisa nyenangke atini siwe atini orang gampang loro senangat ini orang gampang loro awa ya jadi ya jadi teman-teman kita harus bisa apa namanya ya lebih ke oh aku harus punya kesadaran diri ketika orang butuh bantuanku aku harus menolong ya ketika aku serah dibantu sama orang berarti aku kesadaran diri harus mengucapkan terima kasih untuk gladen ya teman-teman sudah bisa kerjakan sendiri ya gladen ini latihan soal ada 10 nomor misnata kasih tanda silang di yang benar di kalian yang benar yang misnata disini sudah berikan lebih cetak tebal sesuai dengan arahannya woconen cerita ikin yang tanggo jawab soalan menisih sampai enam paragraf ini paragraf ini menceritakan bahwa jadi yang terdapat pada bacaan ini teman-teman pilih yang mana yang tepat yang tepat nomor 2 semut cacai teman-teman bisa tahu semut siklis cacai piro ya kemudian nomor 3 tembong nulung nulung itu bisa ngerewangi bisa menolong ngerewangi nomor 4 tiwulang becek berarti apa sih pelajaran baik yang bisa kita contoh dari diunan tadi last tentang tulung tin nulung nomor 5 koyok karo adime utawa kakangi semut dolan bareng karo mano itu jenengi wata seperti api atau kakak mereka berdua bermain bersama berarti itu nyadulur nyadulur itu saudara ya mano gawe omasako godong-godongan ya nomor itu sampai 10 ini ada cerita lagi kacarito ono lele lanwadr yang blumbang lele lanwadr sarujuk bebarengan golek pangan yang pinggir blumbang tekan pinggir blumbang lele nemu panganan wadr selanjutnya lo panganan ini namanya orang diwengi wadr mangpe ono menungso teko arep mancing yang blumbang wadr duwetu minta Allah supaya lele kena pancing tapi malah wadr yang kena pancing lele nulungi wadr narik benang pancing nganti uco soko wadr wadr banjur nyewon ngapuro nyewon ngapuro lan ucap matur nyewon marang lele lele ugo nyewon ngapuro marang wadr lele lan wadr banjur kekan can man di kolam ada lele sama ikan wadr mereka sebenarnya boleh makan bareng jadi mencari makan bareng tapi lele menemukan panan wadr minta wadr minta wadr sendiri yang kepancing tapi lele ini tidak membiarkan wadr kepancing teman tapi dibantu menarik benang pancing sampai uco dari wadr kemudian wadr minta maaf nyewon nyewon apuro itu minta maaf sama lele dan juga bilang makasih sama lele tapi lele ini juga minta maaf sama wadr karena dia tidak membagikan makanan yang dia juga minta maaf sama wadr mereka saling memaafkan lele wadr janjur kekan can menek nomor itu lele menemukan panganan yang jelas pinggir belumbang mau neng bacaan ini ini ada tembong jaluk jaluk itu nyewon meminta wadr merosok mangkel tadi mangkelnya karena apa pertama ya enggak diwene oras jadi tidak diberi makanan sama lele wata epa roko dongeng lele lan wadr yang perlu ditiru yang perlu ditiru yaitu menawa salah jadi kalau salah harus minta maaf ya teman-teman ya untuk catatannya tulung menolong tadi tolong menolong pabel tadi cerita yang para gane kewan 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 yang ditulung beje ngucap pake maturnumun yang nolong beje nganti ikhlas hati tanpa ngarep keimbalan atau pamrik tulung tinulung bisa ditindake manang sokowai lan ingin diwai uang tua konco sedulur ketongga tumbuhan hewan ingin diwai sekolah masyarakat rumah dan sebagainya menolong hati tanpa senang jadi ketika menolong hati itu senang ya tulodot tolong tinulung contoh tolong tinulung yaitu nolongi ibu nolongi konco seng tiba sokopit ya nolongi kucing seng lue yang dalang tadi ada yang berdata seperti itu nyirami panduran supaya orang layu tolong tinulung ini juga ada manfaatnya nomor delapan nambah pas sejumuran nambah sekancan tulung tinulung kudundu ini raso tanggap sasmita atau pangertan jadi peduli pengertian tulung tinulung moga bisa gawe guyuk rukun berbarengan ya tambahin lagi boleh menawi menawi salah nyewon ngapuro kalau salah ya minta maaf nyewon ngapuro minta maaf tuh jadi pun teman-teman dari pelajaran LGU ini yang kita pelajari hari ini kita pun diajak untuk memiliki sikap hati untuk tolong menolong ya menolong tanpa perlu harus diomongi dulu eh aku tolong tapi kita punya kesadaran diri untuk menolong dan kita juga punya kesadaran diri untuk mengucapkan terima kasih ketika kita sudah diberi pertolongan ya untuk hari ini demikian dari Miss Nata untuk latihan soalnya Miss Nata akan bagikan teman-teman bisa terlatih di rumah ya terima kasih teman-teman mantur nuwun ya sampun sinau bareng-bareng Miss Nata yang diulang itu bertulung dinulung tetap sehat tetap semangat plan ghosting berkai mantur nuwun selamat menikmati selamat menikmati